Mantan Bupati Talaut periode 2014-2016 Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penentut Umum Komisi Pemententasan Korupsi KPK pada selasa 21 Desember. Sri Manalip dianggap JPU terbukti menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada tahun 2014-2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Iswara Savitri di sana. Halo Iswara. Halo Firda. Iswara bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kasus gratifikasi Mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi pada sekitar tahun 2014 sampai 2017 itu ada proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dan proyek infrastruktur tersebut mencakup berbagai macam infrastruktur ya mulai dari jalan hingga gelanggang pemuda. Dan di tahun tersebut Sri Manalip ternyata menerima gratifikasi dari pengusaha yang dimenangkan oleh Sri Manalip sendiri untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Dan Sri Manalip diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp10.845.500 dari beberapa pengusaha yang memenangkan proyek pengerjaan infrastruktur tersebut. Iswara, apa tuntutan JPU KPK terhadap Mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi Sri Manalip didakwa pasal 12B undang-undang nomor 31 tahun 1995 jumto UU nomor 20 tahun 2001 jumto pasal 65 KUHP tentang gratifikasi. Jadi, JPU KPK sendiri meminta Sri Manalip dihukum 4 tahun penjara. Selain itu dikenakan denda sejumlah Rp200.000.000 subsidiar kurungan 3 bulan. Dan tentunya Sri Manalip sendiri diminta untuk mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp10.845.500. Iswara, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak kuasa hukum Sri Manalip sendiri terhadap tuntutan dari JPU KPK ini? Jadi, tanggapan dari kuasa hukum Sri Manalip sendiri menyayangkan di atas tuntutan dari JPU KPK karena tidak semua gratifikasi tersebut diserahkan langsung ke Sri Manalip. Tapi ada juga yang diserahkan ke anggota kelompok kerja pengadaan barang waktu itu. Dan ketika diserahkan Sri Manalip, katanya tidak semuanya gratifikasi sejumlah 10% dari pagu yang diminta oleh Sri Manalip diberikan ke Sri Manalip. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manalip, Iswara Sofitriata, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner Iswara juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Sri Manalip, Edward Manalip. Berikut liputannya untuk Anda. Yang agak sedikit dipermasalahkan, tuntutan hukuman pengen 10,5 miliar. Kami kan punya data-data yang tidak ke arah situ. Sejumlah itu, itu saja. Itu yang dipermasalahkan soal apanya, Pak? Kan 10,5 miliar hukuman pengenti. Kita kan penghitung yang lain, karena ada para sasi menarankan bahwa Pogja tidak menyarankan seluruhnya kepada terdawa. Oh gitu, jadi tidak semua diserahkan ke Ibu? Ke Pogja yang bertanggung jawab menyarankan. Pogja semuanya lain. Baru kedua, jaksa pendidik melindungi Pogja, bukan jadi tersangka atau terdawa. Padahal mereka kan kerjasama. Kerjasama mereka. Kelihatan tadi bahwa semua uang dari kontraktor ke Pogja. Soal Pogja ke Ternawa itu belum jelas. Sebekan nama, Pak? Siapa aja? Siapa? Pogja-Pogjanya. Pogja kan John Mayampo, Asaria Ma'atwil, Fransluah. Itu terungkap, Pak? Kalau mereka juga ada? Ya, terungkap. Bahwa mereka itu yang menerima uang dari kontraktor. Soal mereka dari mereka ke Ternawa, itu yang kita harus buktikan bahwa tidak seluruhnya. Sidang lanjutannya kapan, Pak? Tanggal 6 Januari. 6 Januari, ya oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.